Jadi Mabang Gaspar itu adalah sebuah representasi Representasi dari dimana pemain skateboard yang sudah bosen menjadi pemain skateboard Gitu Terus dia menjadi apa sekarang? Menyatu dengan alam Buddha dia ya? Buddha Arrive dia ya nyampe? Nyampe ya? Banget Saya paham Nama lainnya banyak ya? Banyak Apa aja tuh? Ada Mama Gaspar Ada Marlocopo Ada Dean Wallace Dan ada Mardia Banyak banget, kenapa ya? Emang Bapak gak ada satu identitas gitu? Bapak mengalami krisis atau gimana? Enggak, biar keren aja Sama biar gampang jualannya Menurut gue tuh gak keren, tapi yaudah Oke Kenapa I'm the man? Kan cewek Apa ini sebuah agenda? Apa ini sebuah agenda? Apa ada agenda dibalik ini semua? Enggak sih Karena gimana ya? Dimana-mana tuh yang bawaannya keren Terus menguasai kamar Oh kamar ya? Menguasai ruangan Sinonim Menguasai ruangan, it's hampir selalu lelaki Tapi kan gak semua Nah itulah Oh itulah ya Maka dari itu saya mikir lagu Yang bilang bahwa saya demandnya Biar keren Saya kemaren liat Bapak di Youtube Oke Saya mau liat Bapak atau apa ya? Bebas sih Boleh Bapak, boleh kanjeng Kak Tinggi banget kastannya ya Bebas, bebas Jadi lo dibayar berapa sama Gojek? Gak ada Gak ada Ya gue gak kerja buat Gojek Terus kenapa disitu seperti ada Seolah-olah seperti ada Product placement gitu? Itu bukan product placement Kenapa harus Gojek? Kenapa ada lagu judulnya Uber Everywhere Tapi lo sendiri sering naik Gojek? Masa Saya ke Sofia Gunawarman naik Gojek? Wah Wah Saya cuma sekali sih kesana Bermanggung Saya gak blend disana Emang tapi saya mau ngomongin musik nih Oke Coba Dijelaskan gimana caranya Terjun ke dunia musik? Sebenernya alami sih Proses alami Proses alami Mokak gue itu penyanyi cafe Mnikahin Mokak gue Yang kerja di cafe Mungkin Mungkin Teorinya Pada saat bikin gue Mereka juga Sambil bermusik Maksudnya diiringi dengan musik Oh diiringi dengan musik Ya ya Sungguh romantis Iya Oke oke Bukan itu yang saya tanya sebenernya Lirik digital love itu yang lu collab sama si Mardial itu Itu kan tentang LDR kan Tapi lu sebenernya Itu pengalaman pribadi atau Emang Lu ngarang aja Pernah sih Tapi cuma Jakarta Depok Oh lumayan sih Lumayan ya Lumayan sih Naik kereta Belum tentu nyampe tuh Soalnya baru naik gojek dulu ke Gue gojek mulu ya Dibayar berapa sih gue mau gojek ya Jadi gue gak pernah LDR-an Cuma sebatas Jakarta Depok paling jauh Oke Tapi temen-temen gue itu banyak yang LDR-an Jadi gue belajar Pembelajaran dari temen-temen gue Mereka menderita Tapi gue gak pernah menderita Jadi Kan lu udah banyak dong berarti collab sama banyak orang Collab favorit lu tuh masih apa? Salamardial dong Kenapa tuh kalau boleh tau? Enggak sih gue Nah itu collab-collab kedua terfavorit gue Oke gak apa-apa Gak apa ya Saya sudah biasa jadi yang kedua Oh iya Yang penting kaya ya Yang pertama itu Collab favorit gue adalah sama Fist Fist? Oh iya Itu gue remat gue juga Nah itu Ya saya suka karena ada mang Aneh sih kalau menurut gue lagunya Aneh ya In the good way Aneh tapi itu yang bikin suka ya Iya Hmm Kok jadi gue ngasih tau ya Depan padahal gue gak nanya dulu Gak apa-apa saya setuju kebetulan Berarti saya tau dulu ya buat Fist ya Hmm Sekian 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 Emang saya di dalamnya Oke Ganti yang kalau collab Paling suka sama siapa Dari album Oh dari album Ih takut nih Dari album yang kemarin ya Ada album yang baru Sama Raman Girl sih Sama Raman Girl sih Sama Raman Girl sih Itu paling spontan Dan outputnya paling disangka-sangka sih Dan disitu gue kaya langsung Berfikiran Kalo ternyata Raman Girl itu Beyond Dari rapper sih Gara-gara lagu itu Gue kan sebenernya kasih lo challenge kan Oh gitu maksudnya Iya dong Lu nyangka gak sih Ternyata bakal 80's kayak gitu Hmm Jujur gue gak nyangka Jujur gue pikir Akan seperti Rip Hunter nya Fist Atau Rush Yang sama Naya Kak Ya makanya gue kaya Sebenernya itu masih challenge Gue kasih kaya Beat yang jauh banget Dari yang Bahkan jauh dari semua sih Gue juga gak pernah Main-main kayak gitu Dan ternyata lu Neck talking nya Bagus banget Itu yang paling memuaskan Masuk ya Bukan yang lain juga berarti Kurang gitu Tapi yang lain itu Aman Maksud gue udah jelas Gue udah tau Hasilnya bakal kayak gimana Coba kalo ini gue lebih Masih challenge ke lu Dan eksperimen banget sih Kalo emang sendiri Hal paling berkesan atau gila Atau Itu yang paling memorable deh Yang netizen ngapain Aneh-aneh sih Coba ada satu komentar Paling aneh sih Jadi ini dari Temennya pacar gue Oke Temennya pacar gue itu Pernah Suatu hari Tiba-tiba nge DM dia Dia bilang gini Pacarmu on Gitu Itu kokil sih Itu gue Itu hal yang selalu bikin gue Lagi Di keadaan apapun Tiba-tiba gue nyengir sendiri Keingin Kayak Pacarmu Gue ngebayangin muka tuh Kan dengan logatnya Daerah dia Kayak Hah Pacarmu on Gitu Oke Dia cewek apa cowok? Cewek Oh cewek Itu berkesan sih Dan Itu gue merasa berhasil Berhasil ya? Berhasil Misi gue berhasil Karena gue pengen terlihat on Oke Tapi banyak 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 Kerennya disitu Drop out dari kuliah aja Gak usah kuliah 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 Susah lulusnya pak Gempah berapa Berapa doang Karena gue lagi di komputer Oke Yang gue bikin rangang-anggara Nosfet Gila-gila Gampil apa? Ngambil ataupun gue gila-gila Gila-gila Bener-bener Gua Rame Girl Gua aku Haji Boy Jangan lupa dengerin kolaborasi kita Di semua platform music favorit lu Vegetal Love! Yes! Cheers! Buat kalian yang LDR! Terima kasih telah menonton!